Intro Puluhan pengungsi asal Afganistan dan Sudan ini terpaksa tinggal di trotowar di sepanjang jalan Petak 9, tepat di depan rumah detensi imigrasi Jakarta Barat. Mereka pun meminta ditempatkan di rumah detensi imigrasi, namun karena keterbatasan tempat dan masalah administrasi, mereka harus tidur beralas tikar dan kardus di pinggir jalan. Tak jarang warga yang melintasi trotowar ini memberikan bantuan seperti pakaian, selimut, makanan, serta alas tidur. Selain bantuan dari warga, mobil kesehatan dari suku Dinas Kesehatan Jakarta Barat pun disiagakan untuk memantau kesehatan pengungsi. Lima pria yang diduga terlibat dalam peredaran narkoba langsung dibawa oleh polisi dari Satuan Narkoba Polres Simalungun, Sumatra Utara. Kelima pria yang belum diketahui identitasnya ini digerebek dari sebuah rumah di jalan Melanton, Siregar, kota Pematang Siantar. Saat akan digelandang ke mobil milik anggota polisi, sempat terjadi kericuhan karena banyaknya warga yang menyaksikan penggerbekan. Salah seorang ibu dari pelaku bahkan menangis histeris ketika melihat anaknya dibawa ke mobil polisi dengan tangan di borgo. Menurut warga, peredaran narkoba di sekitar jalan Melanton, Siregar, kota Pematang Siantar sudah sangat meresahkan. Keputusan pemerintah melakukan impor beras ternyata belum membuat harga beras di daerah turun. Masih tingginya harga beras terus dikeluhkan warga di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Salah satunya di Pasar Citra Niaga, harga beras di Serang yang sebelumnya Rp9.000 terus naik menjadi Rp10.500 per kilogram. Sedangkan beras beramu yang sebelumnya Rp9.500 kini ikut melonjak menjadi Rp11.500 per kilogram. Tingginya harga beras semakin memberatkan pedagang dan pembeli beras. Warga berharap pemerintah dapat dengan cepat menstabilkan harga beras. KPK telah menetapkan Rita Widyasari sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang. Rita Widyasari bersama rekannya Komisaris PT Media Bangun Bersama, Hairudin, diduga menerima gratifikasi berbentuk V dari berbagai pihak selama 6 tahun menjabat Bupati Kutai Kartanegara. Keduanya diduga telah membelanjakan uang hasil korupsi dan gratifikasi proyek Pemkap Kutai Kartanegara senilai Rp436 miliar. Kasus pencucian uang ini adalah pengembangan dari penyidikan kasus yang sebelumnya telah menjerat Rita, yakni kasus suap. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerima kunjungan ke negaraan utusan khusus Perdana Menteri Jepang Toshihiro Nikai di Istana Bogor, Jawa Barat. Dalam kunjungan ke negaraan sekaligus peringatan 60 tahun hubungan Indonesia-Jepang, keduanya membahas kerjasama di bidang infrastruktur. Turut mendampingi dalam pertemuan ini Menlu Retno Marsudi, Mensesnek Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyanto, dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. Tim Liputan Ainews melaporkan. Barangkali banyak yang berasumsi memorinya becak tahun 80-an, memori becak tahun 70-an di sini. Kita sudah hidup di era tahun 2000-an, ya. Jadi sudah mengalami transformasi. Bahkan kami percaya nanti ketika kebijakannya sudah muncul, persis seperti DP 0%. Apa DP 0% itu? Semuanya menganggap, banyak sekali yang menganggap itu gak bisa jalan, itu problematik. Nanti kita akan muncul dengan kebijakan lengkap, nanti baru kita umumkan. Sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan paham betul bahwa segala bentuk kebijakan publik akan mengundang ruang diskusi. Saat ini, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengkaji rencana legalisasi becak sebagai angkutan lingkungan. Kontan berbagai reaksi. Berdasarkan data Pemprov DKI Jakarta, tercatat sekitar seribu unit becak masih beroperasi di kawasan ibu kota. Kabar pelunasan janji politik pun sempat mewarnai lahirnya rencana legalisasi becak di Jakarta. Menurut Pemprov, selain menjadi salah satu daya tarik pariwisata, rencana legalisasi becak adalah untuk peningkatan kesejahteraan warga ibu kota, khususnya penarik becak. Ya syukur lah Alhamdulillah, bantu rakyat kecil gitu. Rakyat kecil kan lagi kayak begini ya ekonominya, lagi kurang mampu lah, kurang inilah. Contohnya, orang yang jualan aja, merosot, soot, soot. Ya lebih bagus kalau memang. Jadi kita narik juga tenang, gak uci-mucian, gak takut, gak was-was gitu. Harapannya apa pas luar nanti? Semoga seterusnya lancar begitu, jangan ntar begitu Bapak Anis berhenti, ntar ada lagi. Becak memiliki sejarah panjang dengan ibu kota Jakarta. Sempat menjadi primadona, lantaran dapat mengakses ke jalan-jalan lingkungan. Becak pun sempat mengalami massa suram dengan larangan dari berbagai gubernur Jakarta. Kini di bawah kepemimpinan Anis Andi, Pemprov DKI Jakarta akan kembali melahirkan kebijakan yang tak biasa untuk kepentingan populis matakah atau untuk masyarakat Jakarta. Bapak Anis and Ibu Kota Siapa di Jakarta tidak ada lagi becak. Saat ini saya berada di Pasar Koja Jakarta Utara. Di sini masih ada sekitar seribu becak yang beroperasi di sekitar lingkungan koja. Wacana Gubernur DKI Jakarta untuk kembali menghidupkan becak ini sempat membuat geger warga Jakarta. Legalisasi becak keberpihakan atau populis menjadi tema dialog kita pada malam hari ini langsung dari Pasar Koja Jakarta Utara. Di sini juga ada bapak-bapak para pengayuh beca yang sejak dulu mungkin dari tahun 70-an dari tahun 70-an sudah bermata pencaharian sebagai pengayuh beca. Sudah ada tiga narasumber yang ada di sini. Ada Ibu Ellen Tangkudung, anggota Dewan Transportasi Jakarta. Selamat malam, Ibu Ellen. Ada Bapak Joni Simanjutang, anggota DPRD DKI Jakarta. Selamat malam, Bang Joni. Selamat malam. Ada Pak Warmin. Pak Warmin sudah berapa lama mengayuh beca, Pak? Saya sudah 20 tahun. 20 tahun. Sejak tahun 90-an, 80-an? 93. Ketika itu tahun 93, Bapak pertama kali berprofesi sebagai pengayuh beca. Apakah pernah berurusan dengan aparat sekitar saat beca sudah mulai dilarang di Jakarta? Iya, seburusan itu ada garukan, Bu. Jadi saya hari-hari gitu takut sama kapal PP itu sampai sekarang. Jadi sekarang Bapak Anies itu ngebebasin beca. Saya syukur, Alhamdulillah. Semoga Bapak Anies itu sama Wakil Gubernur. Terus. Kalau untuk kesehariannya, Pak Warmin beroperasi di mana saja, Pak? Di sini nggak pernah kemana-mana. Tidak pernah ke jalan besar ya, Pak? Tidak pernah melewati jalan protokol? Tidak pernah, Bu. Belum pernah. Oke. Hanya di jalan-jalan lingkungan sekitar sini saja. Biasanya saat ini pelanggan siapa saja, Pak? Saya nggak punya pelanggan, Bu. Nggak? Maksudnya yang menggunakan jasa beca? Apakah ibu-ibu yang pulang berbelanja? Ibu-ibu. Terus ibu-ibu orang tua gitu ya. Yang cacat dulu. Sekarang kan udah pada bisa pakai motor yang cacat juga, Bu. Iya, itu. Oke. Saya ke Bang Joni. Bang Joni tanggapan Anda terkait wacana ini. Memang belum ada kajian yang secara konkret, belum ada kebijakan yang secara full untuk memenuhi apa-apa saja yang nanti akan jadi kemungkinan jika memang beca ini diaktifkan kembali. Iya, memang sekedar wacana saya pikir ada beberapa hati langkah yang mungkin akan ditempu oleh Gubernur yang harus nanti berhadapan juga dengan DPRD. Karena pengaturan soal beca ini kan sudah ada perdanya. Ya, nomor 8 tahun 2007. Ya, dirubah dulu perdanya. Tapi ketika merubah perda, ya. DPRD kan harus diikutsertakan. Nah, namun demikian memang Siapapun kita warga DKI Jakarta, ya kita manusia lah ya. Kita juga ingin bagaimana apa yang diwacanakan oleh Gubernur itu kita sepakat ketika mensejahterakan warga. Tidak ada diantara kita satu pun seperti itu. Tetapi kan ada langkah-langkah lain yang menjadi pertimbangan. DKI Jakarta ini daya dukungnya, ya dalam hal berlalu lintas, kan sekarang ini kan udah agak merepotkan. Ya, nanti Ibu Ellen juga akan bisa menyampaikan tahun sekian itu misalnya. Jangankan ada beca, ini nanti akan merepotkan bagi Jakarta. Kenapa sampai sekarang beca itu masih bisa ada? Ya kan? Ada dua hal memang. Ya, kebutuhan warga termasuk juga untuk mencari nafkah. Tapi persoalan yang penting adalah bahwa tabiat birokrasi kita ini gak pernah menyelesaikan persoalan secara tuntas. Jadi mereka hanya secara sporadis melakukan rajia-raja beca dan sebagainya. Kalau itu dilakukan secara betul-betul fokus dan sebagainya, semua persoalan ini akan selesai. Nah yang kita harapkan adalah, Saya berpikir bahwa jika beca ini bukan saya tidak punya empati kepada bangun beca. Saya tetap akan seperti itu, punya empati. Yang saya pikirkan ke depan nanti misalnya, bagaimana nanti birokrasi kita, katakanlah PMD ini untuk mengatur mereka. Katakanlah nanti manggalnya, parkirnya seperti apa. Oke, saya tanya langsung ke Pak Wanwin. Pak Wanwin, jika nanti beca dilegalkan kembali, sudah ada kajian ya. Apakah Anda akan, dan teman-teman Anda akan menuruti aturan bahwa hanya boleh melewati rute-rute tertentu? Saya mau menuruti apa yang di, ini nama, apa, sama gubernur, diatur saya mau, semua teman-temanku pada mau semua. Yang penting aman. Oke, saya ke Bu Ellen. Bu Ellen, menurut Anda bagaimana terkait wacana ini? Masih wacana, belum dikaji? Iya, masih belum. Kami di Dewan Transportasi juga belum mengkaji ini sebenarnya. Tapi saya duduk di sini itu seperti nostalgia. Karena masa kecil saya saya naik beca dulu ya. Masih masuk ke daerah-daerah dalam ibu kota. Dan itu adalah puluhan tahun yang lalu. Sekarang ini itu sudah sebenarnya dalam hal Jakarta sebagai kota metropolitan, harusnya memang secara bertahap sudah berubah gitu ya. Kita sudah sangat pelik dengan urusan kemacetan. Urusan dengan transportasi atau ojek online. Nah, memang wacana beca ini mengemuka karena janji politik dan keberadaannya ternyata masih ada. Perdanya jelas melarang. Nah, kenapa masih ada? Tentu saja, ya itu tadi ya, birokrasi kurang tegas. Tetapi ketika ini ingin dilegalkan, saya khawatir menjadi lebih banyak lagi. Tadi kalau saya bertanya langsung dengan bapak-bapak abang beca ini, nggak seribu sih kalau dari sini, paling-paling banyak seratus ya. Mungkin seribu di tempat-tempat lain ya. Dan mereka ini sudah sangat bersaing dengan online, dengan sepeda motor, dengan gojek. Kalau dilegalkan kemudian datang lagi banyak, kemudian bagaimana kapasitas jalan sudah sangat sempit. Apalagi dari derasi dia, memang jalan lingkungan tetapi jalan lingkungan pun sudah sangat penuh. Dan kalau saya mendengar tadi bapak-bapak ini menceritakan bahwa mereka sudah 20 tahun, bapak-bapak kan ada yang sudah dari tahun 69, sudah menarik beca, dan mereka memang sangat bergantung pada profesi ini. Tentu saja memang sulit untuk mengalihkan. Tetapi saya khawatir kalau nanti tambah yang baru dan dari daerah. Ini lebih banyak yang dari daerah, bukan dari Jawa Timur, dari Jawa Tengah. Penertiban beca ini sudah mulai mengemuka sejak tahun 1983. Kemudian pada tahun 98 ini sempat kembali diperbolehkan karena adanya krisis moneter ketika itu. Tapi jarang lagi. Dihawatirkan ada pengangguran baru seminggu ujaran tersebut sudah ada 1.500 beca yang masuk ke Jakarta dari berbagai daerah. Apakah jika memang wacana ini akan dijadikan, direalisasikan, apakah bisa menjamin bahwa tidak akan menambah pengayu-pengayu beca dari daerah-daerah lain datang ke Jakarta. Kita akan kembali secedah.